Sepasang naga lembah iblis jilid tiga. Itu jaksa yang baik. Akan tetapi Gu Taijin itu bukan seorang jaksa yang baik. Dia malah menghukum orang baik-baik yang tidak bersalah, membenarkan orang jahat asal orang jahat itu memberinya uang. Dia sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, memaksakan kehendaknya. Seperti kau lihat tadi di kedai minuman. Dia mempunyai banyak tukang pukul untuk menyiksa orang, untuk memaksa orang yang tidak bersalah membuat pengakuan palsu. Hem, kalau begitu dia jahat sekali, sudah pantas diberi hajaran. Akan tetapi mengapa engkau membawa aku pergi melarikan diri titik? Karena, seperti kataku tadi, dia berkuasa dan mempunyai banyak pengawal. Dia tentu tidak akan tinggal diam dan kalau kita tidak cepat lari, sampai dia memanggil banyak pengawalnya, kita dapat saja difitnah sebagai pemberontak dan dihukum mati titik. Wah, kalau begitu kita tidak semestinya lari dari sana. Kita bahkan harus menghukum jaksa jahat itu sampai dia jerab berbuat kejahatan lagi. Berkata demikian, akau mengepal kedua tinju tangannya dan mengamangkan tinjunya. Pemuda remaja itu memandang kagum, lalu dengan kedua tangannya dia memegang dan menekan untuk mencoba kekerasan lengan akau yang berotot itu. Hem, engkau memang kuat. Bukan main, lenganmu seperti besi baja saja. Akan tetapi, engkau tadi mampu merobohkan tiga orang tukang pukul, apakah engkau mampu mengalahkan tiga puluh orang, atau bahkan tiga ratus orang? Engkau akan menghadapi ribuan atau puluhan ribu pasukan dan hendak kuliat engkau akan bisa berbuat apa titik? Apakah ada pemberontak-pemberontak seperti itu, sobat titik? Kenapa tidak ada? Banyak sekali. Kenapa? Tentu untuk merebut kekuasaan. Dan satu antara lain sebabnya adalah pembesar-pembesar tidak becus seperti jaksa itu. Mereka berbuat tidak adil sehingga membuat orang menjadi penasaran dan mengerontak. Pemberontakan seperti itu harus dibasmi karena menimbulkan perang yang akan menyusahkan rakyat saja titik. Sobat, engkau ini masih kecil akan tetapi otakmu cerdas sekali, mengetahui banyak hal kata akau kagum. Dan engkau ini besar, kuat dan pandai silat akan tetapi lagamu begini bodoh. Siapa sih namamu titik? Namaku Cian Kau Chu, akan tetapi engkau boleh menyebutku akau saja, seperti disebut oleh orang-orang yang baik kepadaku. Dan siapa namamu aku bermarga di namaku soan titik? Di soan, namamu indah, memang engkau tampan seperti bulan, puji akau. Tampan seperti bulan? Mana ada seorang laki-laki tampan seperti bulan titik? Tati engkau memang tampan, aku suka sekali padamu, di soan, kata akau. Engkau pintar, tidak seperti aku yang bodoh titik. Hem, aku juga suka padamu, engkau kuat, pandai bersilat, dan juga jujur sekali. Terlalu jujur sehingga nampak bodoh. Akan tetapi aku tidak mengatakan engkau bodoh, engkau seperti orang yang berpura-pura bodoh saja titik. Sudahlah, di soan. Sekarang aku harus pergi. Kalau kau anggap berbahaya kembali ke kota, aku akan pergi meninggalkan Tianan, aku tidak suka tempat itu karena terlalu ramai, terlalu bising titik. Engkau hendak kemana, akau titik. Melanjutkan perantauanku. Sudah setahun aku merantau dan baru hari ini aku bertemu dengan seorang yang baik seperti engkau. Selamat tinggal titik. Selamat jalan, akau. Sampai berjumpa kembali. Titik. Akau sudah meninggalkan kuil itu dan tidak kembali ke Tianan, melainkan melanjutkan perjalanan ke timur. Dia tidak tahu bahwa dari belakang kuil itu berkelebat bayangan hitam yang membayanginya dari jauh. Juga dia tidak tahu bahwa bisoan nampak melamun setelah dia pergi. Bukan, Ming. Orang yang kuat dan mengagumkan sekali, sayang dia bodoh, kalau tidak. Hem. Bisoan lalu pergi dari kuil itu, kembali ke kota Tianan dengan sikap senaknya, seolah dia sama sekali tidak takut kalau-kalau akan bertemu dengan tukang pukulnya jaksadu. Ketika akau berjalan sampai di tepi hutan yang sunyi, dia melihat seekor kijang. Timbul nalurinya untuk berburu, apalagi perutnya memang sudah lapar dan di tempat sunyi seperti itu tentu saja tidak mungkin dapat membeli makanan. Dia lalu melompat jauh dan melakukan pengejaran. Kijang itu pun mendengar suara orang mengejar, dia pun melompat jauh ke depan memasuki hutan, akau lalu melompat ke atas pohon dan melakukan pengejaran melalui pohon-pohon. Dengan care ini, Kijang tidak dapat mencium baunya dan tidak tahu bahwa pemburunya sudah berada di atasnya. Semua ini tidak lepas dari pengamatan orang yang membayangi akau. Orang itu seperti kakek yang usianya tentu lebih dari 60 tahun, bertubuh pendek kecilakan tetapi mempunyai gerakan yang ringan sekali sehingga akau tidak tahu bahwa sejak dari kuil tadi orang itu membayanginya. Bahkan ketika dia melakukan pengejaran terhadap Kijang, orang itu tetap membayanginya, walaupun tidak seperti dia meluncur dari pohon ke pohon. Orang itu berlari seperti terbang saja, menyelinap dari pohon ke pohon lain dan terus membayangi kemana saja akau pergi. Setelah tiba di atas Kijang itu, akau mengeluarkan pekek seperti ketika dia masih hidup di antara kera-kera itu dan tubuhnya meluncur dari atas pohon, tepat menimpa punggung Kijang itu. Kijang itu kaget, meronta, namun lehernya telah dipegang oleh sepasang tangan yang amat kuat dan kepalanya dipunter, maka robohlah Kijang itu, tidak bergerak lagi, mati seketika. Akau mengeluarkan suara penuh kemenangan yang terdengar seperti lengking panjang, kemudian dia membuat api unggun dan tak lama kemudian dia sudah memanggang daging Kijang muda yang sedap dan lunak. Sepasang mati yang mengintainya kini berkedip-kedip dan mulut kakek kecil itu berliur ketika bau sedap daging Kijang panggang itu menyerang hidungnya. Dia lalu keluar dari tempat sembunyi sambil terkeh. Akau terkejut bukan main. Dia melompat berdiri saking kagetnya. Bagaimana dia tidak dapat mendengar ada orang yang berada begitu dekat dengannya titik. Hihihi, anak muda, bolahkan aku mendapatkan sedikit daging Kijang yang kau panggang itu titik. Ah, tentu saja, Paman, tentu saja. Mari, silahkan duduk, Paman dan mari silahkan makan bersamaku. Akau sudah hilang kagetnya dan dengan ramah dia menyilakan orang itu duduk menghadapi api unggun. Terima kasih, orang itu memandang Akau yang membulat balik daging Kijang yang sedang dipanggangnya. Engkau siapakah, anak muda titik. Nama kucian kau cu, Paman. Dan Paman siapakah dan bagaimana dapat berada di hutan yang amat lebat ini titik. Aku hahaha, aku memang seringkali berkeliaran di hutan ini dan kebetulan melihat engkau memanggang daging Kijang. Wah, sudah masak rupanya titik. Akau lalu mematahkan sebagian paha Kijang dan menyerahkannya kepada tamunya yang memakan dengan lahapnya. Mereka makan daging panggang Rusa itu tanpa berkata-kata. Setelah kinyang, kakek itu mengeluarkan seguchi arak, lalu minum dari guci itu dengan suara menggelogok. Lalu dah menyerahkan guci itu kepada Akau. Nah, sebagai pengganti pemberianmu daging Rusa, minumlah arak ini, orang muda titik. Terima kasih, Paman. Akan tetapi, aku tidak pernah minum arak. Aku hanya minum air atau air putih saja titik. Mendengar jawaban ini, kakek itu bangkit berdiri dan tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi, orang begini gagah perkasa, minumnya hanya air atau air putih saja, seperti seorang gadis pingitan. Ho, hihihi, engkau menolak arak pemberian Tiante Chiu Kwei, setan arak langit bumi, itu berarti penghinaan. Orang muda, hayo kau harus mampu melawanku sebanyak 10 jurus. Kalau tidak mampu, engkau mampus karena berani menghina aku titik. Akau juga bangkit berdiri dan sepasang alis yang tebal itu bekerut. Paman, siapa yang menghina? Aku menolak karena memang tidak suka minum arak titik. Hihihi, suka tidak suka harus minum kalau sudah kuberi. Engkau akan mampus kalau tidak dapat bertahan lebih dari 10 jurus titik. Setelah berkata demikian, kakek itu sudah menyerangnya dengan guci araknya yang terbuat daripada baja. Akau terkejut karena serangan itu hebat sekali. Dari anginah suara serangan itu saja dia tahu bahwa kakek itu menggunakan tenaga yang luar biasa besarnya. Cepat dia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri. Kakek, engkau jahat sekali. Engkau hendak membunuh orang yang tidak berdosa? Engkau jahat dan patut dihajar. Kata-kata terakhir ini didapatnya dari suhengnya yang mengharuskan dia menghajar orang yang jahat. Setelah berkata demikian, dia pun membalas dengan pukulan tangannya dan otomatis ia menggerakkan pukulan dari ilmu Butek Chin Keng. Si Yudut tanda seru. Angin besar melanda kakek itu dan membuat si kakek berjungkir balik dan mengeluarkan seruan kaget. Eh, ilmu apa ini? Engkau hebat juga, orang muda. Katanya dan kembali dia menyerang. Hebat memang serangan kakek kecil itu. Bukan saja tenaganya amat besar, akan tetapi juga kecepatan gerakannya mengangumkan. Kembali akau mengelak dengan lompatan ke belakang dan untuk kedua kalinya dia menyerang dengan menggunakan jurus dari Butek Chin Keng. Terdengar lagi suara berciutan yang amat dasyat dan biarpun kakek itu sempat menghindar, namun dia semakin kagum. Berhenti dulu, orang muda kata kakek itu. Dengan girang akau berhenti. Paman, engkau tidak boleh jahat begitu karena kulihat engkau seorang yang pandai, kenapa menggunakan kepandaian untuk membunuh orang titik. Hihohoho, baiklah aku tidak membunuh orang. Sekarang kita ganti taruhannya. Bukannya walagi, akan tetapi dengan perjanjian bahwa kalau engkau mampu bertahan seranganku selama 25 jurus, aku akan membebaskanmu, akan tetapi kalau engkau kalah sebelum 25 jurus, engkau harus menjadi muridku selama beberapa tahun. Bagaimana titik? Akau juga bukan orang bodoh, akan tetapi jalan pikirannya memang sederhana sekali. Kalau dalam 25 jurus kakek ini mampu mengalahkannya, berarti dialihai sekali dan apa salahnya menjadi murid? Seorang lihai selama beberapa tahun. Dia tidak akan rugi malah untung titik. Baiklah, Paman. Mari kita mulai titik. Lihat pukulan jurus pertama bentak kakek itu dan kini dia menyerang dengan loncatan bagaikan burung walet. Mula-mula tubuhnya melayang ke atas, kemudian dia menukik dan menyerang dengan kedua tangannya ke arah kepala Akau. Akau bersikap tenang, dia tetap menggunakan butek cinkeng untuk menyambut serangan, kedua tangannya membuat gerakan menggunting ke atas untuk menyambut serangan yang dahsyat itu. Des tanda seru dua pasang tangan bertemu di udara kakek itu berjungkir balik beberapa kali dan tubuh Akau terhuyung, merasa nyeri pada kedua pundaknya karena tadi dirasakan seolah dia telah menahan benda yang beratnya ribuan katititik. Hihihi, ilmu yang hebat. Sungguh, hebat tanda seru kakek itu memuji dan dia pun mulai menyerang lagi. Akau juga mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk melakukan perlawanan, juga kalau sempat dia balas menyerang dengan tak kalah hebatnya. Berkali-kali kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan heran, akan tetapi bagaimanapun juga, kakek ini adalah seorang datuk dari daerah timur, maka tentu dibandingkan dengan Akau, dia menang banyak dalam hal pengalaman bertandain. Setelah beberapa kali mengadu tenaga, tahulah dia bahwa biarpun ilmu sila yang dimainkan pemuda itu amat aneh dan hebat bukan main, namun pemuda itu masih belum dapat mengimbangi kehebatan ilmu itu dengan tenaga. Tenaga simking pemuda itu tidak berapa hebat, dia lebih mengandalkan tenaga otot. Pada jurus ke-22, tiba-tiba kakek itu menyerang dengan bergulingan di atas tanah. Hal ini membingungkan Akau dan begitu kakek itu mengerahkan tenaga menarik, tanpa dapat dicegah lagi, Akau roboh terpelanting titik. Hihihi, baru 22 jurus engkau sudah roboh. Titik. Engkau harus mengaku kalah, orang muda titik. Akau adalah seorang yang jujur. Biarpun tidak menderita nyeri, akan tetapi dia sudah roboh dan dalam adu kepandayan itu berarti kalah. Maka dia lalu merangkap kedua tangan memberi hormat. Aku mengaku kalah, paman titik. Husah, kenapa menyebut paman? Engkau kalah dan engkau mulai saat ini harus menjadi muridku, tahu. Nah, engkau harus menyebut suhu kepadaku dan menaati semua perintahku titik. Baik, suhu, kata Akau taat karena dia harus memegang janjinya. Kakek itu tertawa terkekeh-kekeh dan merasa girang sekali. Bukan girang karena mendapatkan murid saja, melainkan terutama sekali dia mendapatkan sebuah ilmu silat aneh melalui muridnya ini. Bagus, bagus. Siapa namamu, muridku titik? Suhu, nama kucian kau cu dan biasa disebut Akau saja titik. Hahaha, aku sudah melihatmu tadi. Cocok nama itu dengan sepak terjamu, hehehe. Akau mulai sekarang, engkau harus ikut denganku untuk memperdalam ilmu silatmu. Sebelum ku nyatakan tamat belajar, engkau tidak boleh meninggalkan aku, mengerti titik. Baik, suhu titik. Buntalanmu itu, apa isinya pakaian dan pedang, suhu titik? Hem, coba ku lihat engkau bermain pedang, katanya lagi. Akau menurut dan dia mengeluarkan sebatang pedang dari buntalan pakaiannya. Sarung pedang itu sederhana sekali dan si kakek sudah menganggap rendah pedang itu. Akan tetapi ketika Akau mencabutnya, kakek itu terbelalak karena ada sinar hitam yang membuatnya bergidik titik. Tahan dulu, pedang muka itu. Apa nama pedang itu? Akau sungguh pemuda ini mempunyai banyak kejutan, pikirnya. Namanya Heu Yong Kiam, suhu titik. Coba, aku ingin melihatnya titik. Ketika menerima pedang itu dari tangan Akau, Tian Te Chiu Kwei merasakan jantungnya berdebar tegang. Dia pernah mendengar dongeng tentang sepasang pedang putih dan hitam yang disebut Pek Kliong Kiam dan He Kliong Kiam. Akan tetapi selama ratusan tahun pedang-pedang itu tidak pernah keluar dari dunia Kang Ou dan sekarang Tau-Tau berada di tangan pemuda yang seperti Monyel ini titik. Akau, dari mana engkau memperoleh pedang ini tanyanya, sambil memandang penuh selidik. Akau teringat akan pesan Suhengnya. Sampai bagaimanapun, jangan sekali-sekali membuka rahasia tempat ini kepada orang lain, Sute. Baru emas itu saja dapat menimbulkan malapetaka kalau terjatuh ke tangan orang jahat. Akan tetapi, aku harus bilang apa, Suheng? Aku tidak dapat berbohong, bantahnya. Katakan saja engkau mendapatkan di sebuah guha dan Au sudah lupa lagi tempatnya. Sekali waktu berbohong boleh asal bukan untuk menipu orang, Sute. Demikianlah, teringat akan pesan Suhengnya. Akau lalu berkata, aku mendapatkannya dari guruku, Suhu. Juga ilmu silatmu yang aneh itu? Benar, Suhu. Dan siapa gurumu itu guruku sudah mati, namanya adalah Yangkoit. Kakek kecil itu membelalakan matanya yang kecil. Yangkoit, bekas panglima itu? Tahukah engkau bahwa dia adalah seorang bekas panglima yang buron dan menjadi kejaran orang? Dan tahukah engkau bahwa dia mempunyai seorang cucu pula? Apakah engkau cucunya itu titik? Ah, bukan Suhu. Aku tidak tahu tentang cucunya. Suhu sudah meninggal dunia, dan aku sudah tidak mempunyai ayah ibu atau saudara lagi titik. Kakek kecil itu berpikir, agaknya tidak mungkin kalau bocah ini cucu Yangkoit. Bocah inilah agaknya seperti orang hutan saja, walaupun ilmu silatnya hebat dan pedangnya lebih hebat pula. Nah, kau mainkan pedang itu katanya. Akau segera bermain pedang. Akan tetapi berbeda dengan Yang Chin yang dapat mengubah ilmu pedang dari ilmu Butek Chin Keng. Akau hanya dapat memainkan ilmu pedang yang pernah dia pelajari dari Yangkoit, yaitu ilmu pedang Gobi Pai. Yangkoit adalah seorang murid Gobi Pai. Melihat ini, kakek itu kecewa. Dibandingkan ilmu silat tangan kosongnya, ilmu pedang pemuda ini tidak ada artinya, dan permainan pedang dengan ilmu pedang Gobi Pai itu membenarkan keterangannya bahwa dia murid Yangkoit. Cukup, simpan pedangmu baik-baik. Pedang itu amat berharga dan jangan sampai terjatuh ke tangan orang lain, Akau, katanya. Mari kita berangkat, tempat tinggalku di puncak bukit sana itu titik. Datuk sesat seperti Tian Te Chiu Kwei tentu saja tidak. Bersungguh-sungguh ingin mengambil murid seperti Akau. Dia ingin mengambil murid Akau karena ingin mempelajari ilmu silat tangan kosong yang dimainkan Akau tadi. Harus dia akui, bahwa kalau Akau lebih matang ilmunya, agaknya akan sukar baginya untuk dapat mengalahkan ilmu pemuda itu. Apalagi setelah melihat He Kliong Kiam. Tentu saja kini tidak hanya ilmu silat pemuda itu yang ingin dia peroleh, akan tetapi juga pedang hitam itu. Akan tetapi dia harus bersabar karena ilmu silat itu harus dia pelajari satu jurus demi satu jurus. Dan untuk membuat pemuda itu tidak curiga kepadanya, dia harus benar-benar mengajarkan Sin Keng dan ilmu lain kepadanya. Kalau pemuda itu kelak menyenangkan hatinya, bukan hanya ilmu pedang dan pedang itu yang dapat menjadi miliknya, akan tetapi pemuda-pemuda itu pun dapat dijadikan pembantu yang amat berguna. Demikianlah, mulai hari itu Akau menjadi murid Tiante Chiu Kwei, dia tidak tahu bahwa gurunya adalah seorang datuk sesat yang amat jahat dan kejam baru setahun Akau tinggal bersama Tiante Chiu Kwei di puncak bukit itu, dia sudah merasa tidak betah sama sekali. Watak kakek itu mulai kelihatan. Setiap harinya hanya minum arak sampai mabok dan kalau sudah begitu dia memaksa Akau untuk berulang-ulang melakukan jurus ilmu silat dari Butek Chin Keng, mengulang dan mengulanginya lagi. Kakek itu merasa mendapatkan ilmu yang aneh dan sukar bukan main. Rasanya ada sesuatu yang salah dalam ilmu silat itu, akan tetapi harus diakuinya bahwa ilmu itu amat dasyat. Maka agak sukarlah baginya untuk dapat mengerti inti sari ilmu itu. Dia juga mengajarkan sama di kepada Akau dan justru Akau paling tidak suka pelajaran ini yang dianggapnya tidak berguna dan membuang-buang waktu saja. Pada suatu hari datanglah seorang tamu di puncak itu. Tamu ini seorang kakek berusia 60 tahun, tinggi besar, raksasa hitam karena kulitnya amat hitam. Dia membawa sebatang golok yang punggungnya seperti bentuk gergaji, pakaiannya mewah dan agaknya dia seorang pejabat tinggi, karena kedatangannya diiringkan selusin pasukan pengawal. Begitu melihat orang ini, Tian Te Chiu Kwei bersorak gembira. Hai, sahabatku yang baik, toat benggia menguluitat, anginah apa yang meniutmu kes ini? Titik. Tian Te Chiu Kwei, angin baik yang membawaku kesini, dan kulihat engkau masih menjadi setan arak seperti dulu titik. Hihihi, dan engkau menjadi seorang pejabat tinggi yang dimuliakan orang agaknya. Amboi ii titik. Dan kedatangku ini untuk memberi bagian kemuliaan yang sama kepadamu, Chiu Kwei. Aku menawarkan kedudukan yang baik bagimu kalau engkau mau ikut bersamaku ke kota raja menghadap Seri Baginda Kaisar titik. Hem, mari kita duduk dan bicara di dalam, giamong titik. Kedua sahabat itu bergandeng tangan, seorang raksasa tinggi besar dan seorang yang pendek kecil, lalu memasuki pondok Chiu Kwei. Raksasa itu berteriak menyuruh anak buahnya beristirahat agak jauh dari situ agar jangan mengganggu percakapan mereka. Ketika berada di dalam dan melihat akau, giamong mengerutkan alisnya. Siapa dia, Chiu Kwei titik. Haha, dia muridku yang baik, giamong. Eha, akau, cepat memberi hormat kepada sahabatku ini. Engkau harus menyebutnya Taijin karena dia pejabat tinggi dari kota raja titik. Heh, kalau dia muridmu tidak perlu memakai banyak peraturan, Chiu Kwei. Orang muda, sebut saja aku lociampua titik. Selamat datang, lociampua, kata akau sambil memberi hormat. Hei, akau, cepat engkau menyuguhkan arak kepada dua belah orang pasukan pengawal sahabatku ini dan jangan engkau masuk ke sini kalau tidak kupanggil titik. Baik, suhu, akau yang segera melaksanakan perintah itu karena suhunya memang menyimpan banyak sekali arak, berguci-guci banyaknya. Sejak kapan engkau menjadi antek orang Mongol, giamong tanya Chiu Kwei dengan nada suara. Mengejek. Hush, jangan berkata demikian. Kaisar-kaisar bangsa kita tidak becus memerintah. Buktinya, selama berabat mereka itu hanya saling serang, tiada henti-hentinya. Sekarang, orang toba memerintah, dan kalau itu menguntungkan kita, apa salahnya? Hidup satu kali haruslah dapat memetik manfaat dari keadaan, bukan? Nah, Kaisar Julankan ini dapat menggunakan tenaga kita, dan dia amat raya memberi pahala. Kalau engkau bersedia, asalkan datang bersamaku, engkau segera akan mendapatkan pangkat dan memiliki kemuliaan yang belum pernah kau impikan sebelumnya daripada engkau di sini hidup bersama muridmu yang nampak ketololan itu titik. Airh, airh, jangan memandang rendah kepada muridku, Giamong. Dia merupakan sumber kebesaran yang tidak kalah oleh kedudukanmu yang mulia sekarang ini titik. Hem, apa maksudmu engkau tentu tidak menyangka sama sekali bahwa dia adalah murid yang koit sebelum menjadi muridku titik. Toat Beng Giamong Lui Tat nampak terkejut mendengar ini. Ah, kalau begitu aku harus menangkapnya untuk ditanya, di mana adanya yang koit dan cucunya, putra. Pemberontak yang koan itu titik. Tenang, tenang dan bersabarlah, sobat. Kakek yang koit telah meninggal dunia dan dia sama sekali tidak tahu di mana adanya cucunya. Dia adalah seorang yang lugu, akan tetapi tentang yang koit itu tidak penting. Ada yang lebih penting lagi dan engkau pasti akan tertarik sekali mendengarnya titik. Hem, apalagi yang penting itu titik. Dia mempunyai suatu ilmu yang amat hebat, dan aku sedang mempelajarinya. Orang ini dapat amat berguna kelak untuk membantu kita dalam segala hal titik. Hem, kalau dia masih mau menjadi muridmu, ilmu hebat apakah yang dia kuasai? Tanya Toat Beng Giamong, tentu saja tidak percaya karena kalau pemuda itu memiliki ilmu hebat tentu tidak mau menjadi murid orang lain. Giamong, untuk membuktikan omonganku tadi, mari coba kita main-main sebentar dan aku boleh menyerangku dalam tiga jurus titik. Giamong adalah seorang ahli silat dan dia mengerti benar bahwa rekannya itu tidak memiliki kepandaian silat yang terlalu istimewa akan tetapi paling hebat hanya dapat mengimbanginya saja. Tingkat kepandaian mereka tidak berselisih jauh, maka mendengar dia ditantang bertanding selama tiga jurus, hatinya tertarik sekali. Baik, hendakku buktikan omonganmu, katanya dan mereka berdua segera memasang kuda-kuda. Ciu Kwei, lihat seranganku katanya kemudian dan dia menyerang dengan dasyat, dengan kedua tangannya yang panjang besar. Akan tetapi Tiantai Ciu Kwei tidak mengelak, melainkan meluruskan kedua tangan menyambut dan dari kedua tangannya itu menyambar anginah yang aneh, membuat Giamong terkejut dan mengelak, lalu melanjutkan dengan serangan jurus kedua. Kembali Ciu Kwei membuat gerakan aneh dan daya pukulan Giamong meleset dengan sendirinya. Jurus ketiga dipergunakan oleh Giamong untuk menyerang dengan seluruh tenaganya, menggunakan pukulan jarak jauh dengan kedua tangan terbuka. Ciu Kwei menyambut dengan kedua tangan terbuka pula dan akibatnya, Giamong terdorong mundur sampai terhuyung titik. Wah, ilmumu meningkat hebat, Ciu Kwei seru Giamong terkejut dan kagum, juga penasaran. Inilah berkat aku mempelajari ilmu aneh dari muridku, Giamong. Ini baru beberapa jurus saja dan amat sukar dipelajari. Nah, apakah murid seperti ini hendak dimusnahkan begitu saja? Masih ada lagi hal penting lain kecuali ilmu ini. Dia memiliki Heoliong Kiam titik. Heoliong Kiam titik. Kau maksudkan P. Heoliong Kiam sepasang pedang kembar dalam dongeng itu titik. Tidak salah. Dia memiliki Heoliong Kiam yang katanya dia terima dari mendiang yang koyet. Nah, karena itulah dia kuambil murid dan orang macam ini dapat kita pergunakan. Sebagai muridku tentu dia akan menaati semua perintahku titik. Hahaha, engkau cerdik sekali, Ciu Kwei. Bagus, kalau begitu engkau dan muridmu itu ku minta untuk bekerja di istana. Kaisar tentu akan senang sekali memberi kedudukan tinggi kepadamu titik. Eh, Giamong, ada apa ini? Tiada hujan, tiada anginah engkau bersikap begitu baik padaku? Aku menjadi curiga titik. Hahaha, kawan, siapa yang berbuat baik kepadamu? Aku berbuat baik bukan untukmu, melainkan untuk diriku sendiri. Sekarang banyak gejala timbulnya pemberontakan di sana sini dan dengan sendirinya sebagai seorang penasihat militer Kaisar, aku mempunyai banyak tugas, mempunyai banyak musuh. Aku membutuhkan kawan yang dapat diandalkan, dapat dipercaya dan aku memutuskan bahwa engkau lah orangnya yang tepat. Ciu Kwei, kita sudah semakin tua. Kalau tidak sekarang menggunakan kesempatan untuk hidup berkecukupan dan terhormat, mau kapan lagi titik. Tiante Ciu Kwei mengangguk-angguk engkau benar juga, kawan. Baiklah, aku akan membicarakan dengan muridku, dan sebaiknya kalau engkau pulang lebih dulu. Dalam bulan ini juga kami tentu akan pergi ke tiangan dan menghadap Kaisar di sana. Kuharap saja semua akan berjalan lancar titik. Cari saja aku lebih dulu, mudah mencari rumah Lui Kok Su, guru negara Lui, di sana aku akan membawamu menghadap Sri Baginda Kaisar titik. Baik, Giamong, eh Kok Su kata Ciu Kwei gembira. Setelah para tamunya pergi, Ciu Kwei memanggil aku. Muridku yang baik, peruntunganmu memang bagus sekali. Kau tahu siapa yang datang berkunjung tadi titik. Akau menggeleng kepalanya. Nampaknya seorang pembesar titik. Memang benar. Akan tetapi pembesar yang bagaimana? Dia penasehat Kaisar. Dia pejabat yang kedudukannya tinggi sekali. Dan kau tahu apa keperluannya datang ke sini tadi titik. Tidak tahu, Suhu. Agak dia berkunjung karena Suhu adalah sahabatnya titik. Memang benar, akan tetapi dia datang menawarkan kedudukan kepada kita titik. Kita, Suhuya, engkau dan aku. Kita akan berangkat ke kota raja, akau dan di sana kita akan menjabat kedudukan tinggi, menjadi orang-orang terhormat dan mulia, hidup serba kecukupan titik. Akan tetapi di dalam hatinya, akau tidak begitu suka mendengar ini. Dia akan memasuki kehidupan baru dan dia, teringat akan pengalamannya di kota raja. Teringat kepada jaksa yang sombong itu. Kalau para pejabat seperti itu wataknya, tentu kehidupan di kota raja akan menjadi tidak amat menyenangkan. Akan tetapi dia teringat kepada bisoan, pemuda remaja yang lucu dan menyenangkan itu. Dan mendadak saja wajahnya berubah berseri gembira titik. Suhu, aku senang sekali pergi ke kota raja. Di sini sudah kurang lebih setahun, membosankan karena sepi sekali titik. Bagus, kalau begitu kita berkemas, besok pagi-pagi kita melakukan perjalanan ke kota raja, akau titik ayah, aku telah dihina orang. Ayah kata gadis itu dengan sikap manja sekali. Perdana Menteri Ji Sancai mengerutkan alisnya. Gadis itu adalah putri tunggalnya yang amat disayangnya. Siapa berani menghinamu tanyanya marah. Seorang jaksa di rumah minum, dia telah menghinaku titik. Di kedai minum. Ah, engkau tentu telah pergi dalam penyamaranmu lagi, goat ji, anak goat tanda seru kata ayahnya mencela dan kemarahannya meredah. Kalau ada orang menghina anaknya dalam penyamaran, hal itu tidak aneh karena tentu orang itu tidak tahu bahwa ji goat adalah putrinya. Putrinya ini suka sekali keluyuran menyamar sebagai seorang pria, nakalnya bukan main. Akan tetapi, jaksa gu itu memang kurang ajar sekali. Biarpun dia tidak mengenalku, dia tidak boleh menghina orang senatnya saja. Aku dan seorang teman sudah memberi hajaran kepada dia dan anak buahnya, akan tetapi aku khawatir dia akan mencariku dan kalau bertemu tentu anak buahnya akan menyerangku titik. Hem, lalu apa yang harus kulakukan? Jaksa gu cukup berpengaruh di kalangan rakyat, dia seorang jaksa yang keras titik. Keras terhadap rakyat miskin, akan tetapi lunak terhadap orang kaya, bukan begitu, ayah. Jangan mengira aku tidak tahu, ayah. Kelakuan sebagian besar para pejabat di kota raja sudah berada di tanganku. Tidak sia-sia aku suka berkeluyuran menyamar sebagai pria karena banyak hal yang ku ketahui titik. Sudahlah, jangan macam-macam. Lalu apa yang kau ingin lakukan titik? Undang jaksa gu kesini ayahi. Kalau sudah datang lalu bagaimana? Menegurnya titik. Tidak usah. Aku yang akan menghadapinya kelak titik. Saking cintanya kepada anaknya, dan kadang suka memanjakan, Perdana Menteri Ji Sancai tidak menolak dan segera mengiring utusan menyampaikan surat mengundang datang jaksa gu. Jaksa gu terkejut juga menerima undangan Perdana Menteri Ji, maka bergegas dia datang berkunjung dalam pakaian kebesarannya yang mewah. Akan tetapi ketika tiba di rumah itu, penjaga mempersilahkan langsung ke kamar tamu di sebelah kiri dan kata penjaga Perdana Menteri sudah tahu akan kedatangannya. Ketika dia memasuki ruangan tamu yang pintunya terbuka itu, dia tertegun melihat siapa yang menyambutnya. Anak muda kurang ajar yang tempo hari dijumpainya di kedai minum dan yang bersama pemuda tinggi besar yang telah menghajar dia dan para anak buahnya. Pemuda ini sudah berhari, hari diacari tak juga berhasil. Engkau tanda seru. Setan cilik, mau apa engkau di sini? Aku memang sedang mencarimu, kebetulan engkau berada di sini. Jaksa itu membuat gerakan seperti hendak menerkamnya. Jaksa gu, coba kau maki aku sekali lagi. Yang keras, yang lengkap begitu titik. Setan cilik kurang ajar, Jahanan keparang anjin babi Jaksa itu memaki sambil menudingkan telunjuknya kepada Jigoat yang berpakaian seperti seorang pemuda miskin dengan kepala ditutupi-tupi butut. Pada saat itu, Seng Perdana Menteri muncul dari dalam. Melihat pembesar ini, Jaksa gu cepat membungkuk memberi hormat. Eh, Jaksa gu, kenapa engkau marah-marah? Aku mendengar engkau memaki-maki, siapa yang kau maki itu titik. Maaf, yang mulia. Yang saya maki adalah setan cilik ini katanya sambil menudingkan telunjuknya kepada Jigoat dengan metemendulik. Kenapa engkau memaki dia titik? Tempo hari, dikedai minum, dia telah menghina saya dan anak buah saya. Mungkin dia itu pemberontak, yang mulia. Harus ditangkap dan dihokum berat titik. Ah, begitukah? Goat J, lepaskan pakaian dan topimu itu titik. Jigoat lalu melepaskan topi penutup kepalanya dan baju laki-laki seperti jubah butut itu, dan kini nampaklah ia seorang gadis cantik dengan rambut terurai dan pakaian puteri yang indah. Jaksagu terbelalak, lalu dia mengerti karena dia tahu bahwa Perdana Menteri mempunyai seorang anak perempuan. Bocah setan itu ternyata puteri Perdana Menteri. Mukanya seketika menjadi pucat sekali. Dengan tubuh gemetar ia. Berkata gugup. Ah ah, paduka, ahaha, jadi ini adalah puteri paduka titik. Hem Jaksagu, engkau hendak memaki lagi puteriku? Boleh, silahkan maki lagi sepuasmu titik. Tiba-tiba Jaksagu merasa lututnya lemas dan dia menjatuhkan diri berlutut di depan Perdana Menteri, yang mulia. Hamba mohon ampun, karena tidak tahu maka hamba. Engkau memaki aku sebagai setan cilik kurang ajar, jahanam keparat dan anjing babi, yakini Jigoat bertanya sambil tersenyum mengecek. Saya, saya tidak berani. Mohon maaf sebanyaknya. Kata Jaksagu dengan muka pucat dan berulang kali dia menganggukan kepalanya. Ah, begitu? Jelas sekarang macam apa adanya engkau, Jaksagu. Dalam kedudukanmu dan tugasmu, engkau tentu bersikap seperti ini juga. Berhadapan dengan orang melarat, dengan rakyat jelata, engkau memaki-maki, bersikap kasar, mudah menjatuhkan hukuman dan melakukan penindasan semena-mena. Akan tetapi terhadap atasan dan orang kaya, engkau menunduk-nunduk dan memelap, tentu karena menerima sogokan dari orang kaya, begitukah titik? Tidak, tidak berani. Hanya itu yang dapat diucapkan Jaksagu yang sudah tidak berdaya itu karena dia seorang telah tertangkap basah memaki-maki senak perutnya kepada setan cilik tadi. Kau memaki aku setan cilik, jahanam keparat dan anjing babi, hukuman apa yang harus ku balaskan kepadamu? Hayo kau pukul sendirimu kamu sebanyak sepuluh kali kata Jigoat dengan marah. Karena sudah merasa bersalah dan mengharapkan pengampunan, Jaksa itu lalu menampari mukanya sendiri dengan kedua tangan sebanyak sepuluh kali sambil memaki diri sendiri. Anjing kau, babi kau, jahanam keparat kau tanda serunah, sekarang kau harus berjanji, kalau engkau masih melanjutkan sikapmu seperti itu, menindas orang kecil dan menjilat orang besar, memeras orang dan korupsi, ayah pasti akan melaporkannya kepada Seri Baginda titik. Ampun, saya tidak berani lagi. Jaksa itu meratap, mukanya pucat, hanya kedua pipinya yang membengkak merah karena ditampari sendiri tadi. Pergilah Jigoat membentak dan Jaksa yang gendut itu setengah merangkak meninggalkan ruangan itu. Setelah dia pergi, Jigoat tertawa terkekeh-kekeh. Ayahnya mengerutkan alisnya. Jigoat, engkau agak keterlaluan. Biarpun di depan kita dia tidak berani apa-apa, akan tetapi aku khawatir dia mendendam kepadamu titik. Takut apa, ayah? Kalau baru, dia dan selusin pengawalnya saja, mampu berbuat apa kepadaku? Dan juga nama besar ayah tentu membuat dia ketakutan, lebih lagi kalau aku melapor kepada Suhu, tentu dia akan dihajar titik. Sudahlah, jangan membawa-bawa gurumu dalam urusan kecil itu. Jangan urusan ini dibesar-besarkan karena ku rasa Jaksa Gu sudah jera dan tidak akan berani bermain gila lagi titik. Aku akan tetap mengawasi orang-orang macam dia, ayah. Engkau akan kekurangan tenaga dan kelelahan, anakku. Di zaman ini, hampir semua pejabat tidak jujur. Akan tetapi sudahlah, lebih baik engkau membantu usaha gurumu yang menentang gerakan mereka yang hendak memberontak titik. Justru pemberontak itu tidak akan terjadi kalau para pejabatnya bertindak adil dan jujur, memperhatikan kepentingan rakyat, ayah titik. Airh, engkau anak kecil tahu apa. Yang penting, kita bekerja untuk kerajaan dan kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Kalau tidak demikian, sebaiknya jangan menjadi seorang pejabat pemerintah titik. Ayah, aku akan pergi dulu. Gadis itu mengenakan kembali pakaian dan topinya. Ayahnya menghela nafas. Ji Goat, aku khawatir sekali-sekali waktu engkau akan mengalami malapetaka dengan olahmu ini. Apakah engkau tidak dapat tinggal di rumah saja seperti putri-putri lain titik? Dan untuk apa sejak kecil aku mempelajari ilmu silat, ayah? Aku dapat menjaga diri, dan kalaupun kekuatanku tidak mampu untuk menjaga diri, masih ada nama suhu dan nama ayah yang akan melindungiku titik. Tanpa menanti jawaban ayahnya, Ji Goat sudah berlari keluar. Ayahnya hanya menggeleng kepalanya. Anak itu terlalu manja, pikirnya. Anaknya memang hanya satu itu dan dia amat menyayanginya dan anak itu boleh dibuat kagum. Menurut Koksu, yang menjadi guru anaknya, Ji Goat memiliki bakat yang besar sekali sehingga Koksu sendiri amat sayang kepada murid itu. Beberapa bulan yang lalu, seorang diri saja, Ji Goat sudah berhasil membongkar pencurian-pencurian di Istana Kaisar yang ternyata dilakukan oleh orang dalam, beberapa pengawal istana. Dengan ilmu silatnya yang tinggi, Ji Goat berhasil menangkap lima orang pencurinya yang kesemuanya juga lihai karena mereka adalah pengawal istana. Semenjak saat itu, nama Ji Goat dikenal orang sebagai putri perdana menteri yang lihai ilmu silatnya. Akan tetapi kalau dia sudah menyamar pria, tidak ada yang mengenalnya kecuali ayahnya sendiri dan orang kepercayaan ayahnya. Bahkan para penjaga tidak mengenalnya, maka ia selalu keluar masuk rumah itu melalui sebuah jalan rahasia. Perdana menteri Ji Sancai bukan seorang koruptor. Bagi dia, tidak perlu melakukan korupsi, karena Kaisar amat. Percaya kepadanya dan menganggapnya sebagai tangan kanan sehingga Kaisar amat rayon dengan hadiah-hadiah untuknya. Dia mendapatkannya pembagian tanah yang cukup luas, rumah seperti istana serba lengkap. Dan menteri Ji ini amat setia terhadap Kaisar. Dalam tugasnya ini, dia amat dekat dengan Koksu dan kedua pejabat inilah yang merupakan tenaga terpenting bagi Kaisar. Semua pejabat yang lain hanya akan mengekor saja apa yang diusulkan dua pejabat ini kepada Kaisar yang telah mempercayai mereka berdua. Karena itu, hubungan antara Perdana Menteri Ji dan Lui Koksu amatlah akrabnya, demikian akrabnya sehingga Perdana Menteri Ji mempercayakan putri tunggalnya untuk menjadi murid Lui Koksu. Dalam segala hal menyangkut tugas kenegaraan, mereka selalu mengadakan perundingan. Ketika itu, terdapat perasaan permusuhan antara Perdana Menteri Ji berdua Lui Koksu terhadap seorang Panglima yang bertugas di selatan. Panglima ini menjaga keamanan di selatan dan Panglima Choa ini yang menjadi benteng negara, menghalau semua kerusuhan dan musuh-musuh dari selatan, yaitu para raja muda di selatan yang berdiri sendiri di wilayah masing-masing. Mula-mula adalah suatu kerajaan San yang cukup kuat di selatan. Menurut Perdana Menteri dan Koksu, kerajaan San ini perlu didekati dan diajak bersahabat, karena memiliki pasukan yang kuat. Akan tetapi tidak demikian dengan sikap yang diambil oleh Choa Chiang Kun. Panglima ini tidak memandang bulu. Penguasa di selatan yang tidak mau tunduk, pasti akan diserbunya dan ditundukan dengan kekerasan. Akhirnya, karena bujukan Ji Sin Siang, Perdana Menteri Ji, dan Lui Koksu, Kaisar mengutus penguasa untuk pergi ke selatan, menyerahkan surat perintah Kaisar agar Choa Chiang Kun tidak melanjutkan penyerbuannya terhadap kerajaan San. Hal ini amat mengecewakan hati Choa Chiang Kun yang menjadi marah sekali. Pasukan San selalu mengganggu perbatasan, melakukan perampokan dan perkosaan, mengapa dia tidak boleh diserbu. Dan dia mendengar akan usaha Sin Siang dan Koksu yang hendak melakukan pendekatan kepada kerajaan San. Hal ini membuatnya marah sekali. Apakah Sin Siang dan Koksu hendak menjual negara? Timbul kecurigaannya dan dia mengira bahwa kedua pejabat tinggi itu agaknya hendak mengadakan persekutuan rahasia dengan kerajaan San. Padahal, bukan itu yang dikehendaki mereka. Mereka hanya maklum akan kekuatan kerajaan San dan kalau sampai kerajaan Toba dapat bersekutu dengan mereka, tentu seluruh wilayah selatan akan dapat dikuasai dengan kerjasama dengan kerajaan San. Permusuhan atau persaingan ini secara diam-diam masih dirasakan kedua pihak. Hanya mereka tidak berani bertindak lancing, karena selain Kaisar juga mempercayai Choa Chiang Kun, Panglima ini memiliki pasukan besar yang kuat. Karena adanya permusuhan inilah maka Kok selalu berkunjung kepada Im Yang Chiu Kwei, karena dia hendak menarik orang-orang pandai sebanyaknya agar dia dapat menyingkirkan para musuhnya yang hanya akan menjadi penghalang bagi kemajuan kedudukannya. Im Yang Chiu Kwei dan Akau melakukan perjalanan senaknya ke Kota Raja. Akau merasa gembira karena dia membayangkan di Soan. Dia rindu sekali kepada sahabatnya ini dan mengharapkan akan dapat bertemu dengan di Soan di Kota Raja. Selama tinggal dengan Chiu Kwei, Akau tidak pernah mengeluarkan uang, dan hanya karena kebetulan saja pada suatu hari gurunya itu melihat kantung uang berisi potongan-potongan emas mentah itu. Sohunya memeriksa potongan emas itu dan bertanya, Akau, dari mana engkau mendapatkan potongan-potongan emas ini? Akau masih ingat akan pesan Soehengnya, maka dia pun berkata, ini adalah pemberian mendiang Soeheng Koi. Tentu saja Im Yang Chiu Kwei tidak menaruh curiga lagi dan hanya merasa heran dari mana Yang Koi mendapatkan potongan emas yang masih bercampur batu karang itu. Ketika mereka tiba di sebuah padang rumput di luar hutan yang tandus, mereka melihat sebuah kedai arak di tempat sunyi itu. Chiu Kwei yang mencium bau arak ingin mencoba arak dari kedai itu, maka dia mengajak muridnya berhenti. Ada lima orang penjaga kedai, dan karena lalu-lalang di situ sedang sepi, maka tidak nampak ada tamu seorang pun kecuali mereka. Seorang pelayan segera menghampiri mereka. Bawa seguci arak terbaik ke sini, kata Chiu Kwei. Dan sepoci air deuntuku, kata Akau Yang Biarpun Sudah Pernah Merasakan. Minum arak, tetap saja dia memilih air de daripada arak. Ketika pelayan itu mengambilkan pesanan, sepasang matu Chiu Kwei yang berpengalaman melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan. Oleh karena itu ketika arak dan air de datang, dia mencegah muridnya untuk minum air tehnya dan dia menangkap lengan pelayan itu. Hayo kau minum dulu arak ini. Dia menuangkan sedikit arak dari guci ke dalam cawan kosong. Pelayan itu menjadi pucat wajahnya. Dia meronta dan menggeleng kepalanya. Tidak aku, tidak biasa minum arak. Titik. Kalau begitu, engkau cicipi air de ini bentak Chiu Kwei dan ketika orang itu pun menggeleng kepala, Chiu Kwei memaksa mulutnya terbuka dengan tangan kirinya dan tangan. Kanannya menuangkan air teh ke dalam mulutnya. Lalu dia melepaskan orang itu yang nampak terhuyung-huyung lalu roboh tingsan. Empat penjaga lain sudah mencabut kelolok masing-masing. Kenapa dia suhu mereka orang jahat, atau minuman kita diberi racun kata In Yang Chiu Kwei. Seorang di antara empat orang itu mengeluarkan sempritan yang ditiupnya nyaring dan dari belakang kedai bermunculan belasan orang yang kesemuanya memegang golok. In Yang Chiu Kwei duduk menghadapi meja, mengeluarkan arak dari gucinya sendiri dan sambil menghadapi guci dan cawan arak, dia berkata, Akau, keluarkan pedangmu dan kau lawanlah penjahat-penjahat itu titik. Baik, suhu, kata Akau dan dia sudah mencabut pedang Heo Yong Kiam dari sarungnya. Begitu dia menggerakkan pedangnya, nampak gulungan sinar hitam berkelebat kian kemari dan menyambut pengeroyokan belasan orang itu. Terdengar suara berkerontangan nyaring dan banyak golok menjadi patah ketika bertemu dengan Heo Yong Kiam. Akau yang hendak menyenangkan gurunya, menggunakan ilmu pedang yang dia pelajari dari gurunya, memainkan pedangnya sehingga sinar pedang itu bergulung-gulung merobohkan belasan orang itu dalam waktu singkat saja. Penjahat harus dihajar, dia teringat pesan suhengnya, akan tetapi jangan mudah membunuh orang kalau tidak terpaksa sekali. Maka dia pun hanya merobohkan para pengeroyoknya tanpa membunuh, hanya melukai paha ataupun tak mereka saja. Dalam waktu beberapa menit saja, semua orang yang mengeroyoknya telah dirobohkan, dan cepat pula pedang itu sudah memasuki sarung kembali. Ihaha, Akau, Mengapa begitu engkau memainkan pedangmu? Coba beri aku pinjam sebentar, kata Chiu Kwei. Karena tidak mengerti maksud suhunya dan mengira suhunya itu hendak memperlihatkan jurus yang mungkin kurang benar. Dia menggerakannya, maka dia mencabut pedangnya dan menyerahkannya kepada suhunya. Seharusnya begini engkau menggunakan pedang gurunya bergerak berloncatan ke sana-sini dan Akau terbelalak, karena gurunya telah membebati pengeroyoknya tadi, ditebasnya semua leher orang-orang itu termasuk pelayan yang tadi terbius, sehingga dalam waktu singkat saja semua kepala terpisah dari badannya. Suhu, Mengapa suhu tanda tanya Akau berseru heran ketika gurunya mengembalikan pedang itu kepadanya? Memang gurunya hebat. Memenggal belasan batang leher itu pedangnya sama sekali tidak ternoda darah. Hal ini hanya dapat terjadi saking kuat dan cepatnya pedangnya itu membebati leher belasan orang itu. Mengapa apa? Mereka menghendaki kematian kita, kenapa kita tidak mendahului saja mereka? Hayo kita pergi dari sini titik. Tapi, mereka itu, Suhu, Koma Akau teringat akan pelajaran dari kakek yang koit bahwa mayat manusia haruslah dikubur sebagaimana mestinya. Mereka sudah mampus, tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka hendak mencelakakan kita, berarti mereka itu musuh yang pantas dibunuh Hayo lah, Akau bentak Ciu Kwei agak kecewa melihat sikap muridnya yang dianggapnya lemah itu. Terpaksa Akau mengikuti gurunya dan beberapa kali dia menoleh memandang ke arah belasan mayat manusia yang berserahkan itu. Sejak set itu, Akau mulai menaruh hati syakwa sangka terhadap gurunya. Tak dapat dia melupakan betapa gurunya itu memenggal kepala belasan orang yang sudah tidak berdaya itu secara kejam sekali. Padahal menurut ajaran, yang koit dan juga suhengnya, seorang gagah tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya dan tidak dapat melawan. Dan lebih lagi, gurunya meninggalkan belasan mayat itu begitu saja tanpa mau menguburkannya. Ketika mereka memasuki kota Raja Tiang An, tiba di dekat pasar di mana terdapat banyak orang berlalu lalang, tiba-tiba Akau melihat seorang pemuda bertopi butut. Bisuan tanda seru dia memanggil dan mengejar, akan tetapi bisuan menyelinap di antara orang banyak dan memasuki pasar. Akau mencari beberapa lamanya, akan tetapi dia tidak melihat lagi bisuan. Dia tidak mungkin salah lihat. Jelas yang dilihatnya tadi bisuan, pemuda remaja yang dirindukannya itu. Dia merasa menyesal sekali mengapa bisuan tidak mau menemuinya. Padahal dahulu pemuda remaja itu amat baik terhadap dirinya. Akau, engkau mencari siapakah gurunya menegur setelah dapat mencari pemuda itu di dalam pasar. Suhu, aku mencari seorang kenalan yang tadi kulihat berada di sini. Akan tetapi dia menghilang di antara orang banyak titik. Kenalan? Siapa dia tanya gurunya heran dan curiga. Tentu saja Akau tidak ingin menceritakan pengalamannya bentrok dengan seorang jaksa, maka dia menjawab singkat. Dahulu aku pernah bertemu dan berkenalan dengannya dalam perjalananku, akan tetapi perkenalan itu hanya sepintas saja. Mungkin dia sudah lupa kepadaku, suhu titik. Sudahlah, jangan pedulikan sembelarang orang. Kita akan menjadi tamu koksu dan bahkan akan mendapatkan jabatan tinggi yang terhormat, jangan bergaul dengan segala macam orang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita titik. Akau mengikuti suhunya, akan tetapi dia masih memandang ke sana-sini mencari-cari dan hatinya merasa kecewa sekali. Bisuan merupakan orang yang selalu teringat olehnya, kenapa sekarang tidak lagi mau mengenalnya? Apa barangkali Bisuan sudah lupa kepadanya? Dia sungguh kecewa karena tadinya dia mengira bahwa Bisuan amat baik kepadanya, seperti halnya suhennya. Sangat mudah bagi Tiantai Chiu Kwei untuk mencari tahu di mana rumah Kok Sului. Semua orang juga mengetahui di mana istana tempat tinggal penasehat Kaisar itu. Rumah besar seperti istana itu dijaga oleh belasan orang prajurit yang menghadang guru dan murid itu. Berhenti, siapa kalian dan ada keperluan apa datang ke sini bentak Perwira jaga dengan keren. Chiu Kwei tertawa dan berkata, Hei, Perwira, jangan bersikap kasar terhadap kami. Kalau Kok Su mengetahui, pangkatmu tentu akan ditulmkan. Cepat laporkan kepada Kok Su bahwa Tiantai Chiu Kwei dan muridku sudah datang untuk bertemu dengan dia. Melihat lagak dan mendengar ucapan kakek itu, si Perwira menjadi ragu dan gentar juga. Dia tahu bahwa Kok Su adalah bekas seorang datuk perselatan dan tentu mengenal segala macam orang aneh dari dunia Kangong. Kalau dia bersikap kasar dan kemudian ternyata bahwa mereka ini memang sahabat baik Kok Su, tentu setidaknya dia akan mendapat teguran dari atasannya. Akan tetapi untuk bersikap hormat kepada kakek dan pemuda yang pakaiannya seperti petani miskin ini dia merasa enggan juga. Baiklah, harap kalian menanti si sini, aku hendak melapor ke dalam lebih dulu, katanya dan Perwira itu sendiri lalu melapor ke dalam. Benar saja seperti dikhawatirkan Perwira itu, begitu mendengar disebutnya nama Tiantai Chiu Kwei, Kok Sului menjadi gembira dan wajahnya berseri-seri. Cepat persilahkan mereka duduk di ruangan tamu, dan bersikaplah hormat kepada mereka. Tentu saja Perwira itu menjadi takut dan begitu berhadapan dengan Chiu Kwei dan Akau, dia cepat memberi hormat dengan sikap merendah. Harap lociampua berdua suka memberi maaf atas sambutan kami yang kurang hormat karena tidak mengenal lociampua. Lui Kosu mempersilahkan lociampua berdua menanti di kamar tamu. Silahkan titik. Sambil tersenyum dan mengangkat dadanya yang kerempeng, Chiu Kwei mengikuti Perwira itu bersama Akau yang memandang bangunan seperti istana itu dengan penuh kagum. Belum pernah dia memasuki rumah semuah dan sebesar ini. Mereka duduk di kursi-kursi berukir yang berada di ruangan tamu itu dan Perwira itu dengan hormat mempersilahkan mereka menunggu, lalu dia memberi hormat dan keluar dengan hati lega. Tak lama mereka duduk menanti, Koksu itu memasuki ruangan tamu dari dalam, mengenakan pakaian yang mewah gemerlapan. Ha, Chiu Kwei, engkau datang juga tegurnya girang. Tentu saja, Giamong. Sekali berjanji kepadamu, tentu ku penuhi. Hanya tinggal menanggih janjimu saja kepadaku untuk memberi kedudukan kepada aku dan muridku titik. Kebetulan aku memang hendak menghadap Seri Baginda Kaisar, mari kalian ikut aku menghadap dan ku perkenalkan kepada Seri Baginda. Kami hendak membicarakan sikap Gubernur Gak yang agaknya condong melakukan hubungan dengan Coa Ciyangkun, yang ku maksudkan dengan kami adalah aku dan Ji Pai Jin. Menteri Ji Sancai mendengar dari penyelidikan bahwa hubungan antara Gubernur Gak di perbatasan selatan amat dekat dengan Coa Ciyangkun, orang keras kepala yang agaknya akan menjadi penghalang besar bagi kemajuan kami. Marilah sebelum ku ajak singgah di kediaman Perdana Menteri Ji Sancai untuk ku perkenalkan. Engkau harus tahu, Ciu Kwei, bahwa Perdana Menteri adalah rekan kerjaku yang baik dan di antara kami ada kerjasama yang cocok sekali baiklah, Giamong. Aku menurut saja apa katamu, yang penting kami berdua memperoleh kedudukan yang baik di kota Raja ini. Mereka bertiga lalu memasuki sebuah kereta yang sudah dipersiapkan oleh para penjaga di luar, dan berangkatlah mereka menuju ke kediaman Perdana Menteri, dikawal oleh beberapa orang yang mengiringkan kereta. Benar saja, ketika tiba di gedung Perdana Menteri yang juga amat indah bagi Akau, Louis Koksu diterima dengan hormat oleh para penjaga dan langsung diantar ke kamar tamu. Tak lama mereka duduk, muncullah Perdana Menteri Ji Sancai bersama seorang gadis yang cantik jelita. Akau terbelalat. Memandang gadis itu, bukan saja karena cantik jelitanya, melainkan karena dia merasa sudah sering melihat wajah itu dalam mimpi. Setiap kali dia membayangkan wajah bidadari seperti itulah bentuk wajahnya. Ketika gadis itu memandang kepadanya, Akau tersipun dan cepat menundukan mukanya karena menurut ajaran yang diterima dari suhengnya, sikap seperti itu, memandang langsung wajah seorang gadis yang tidak dikenalnya, apalagi dengan pandangan kagum, adalah sikap yang tidak sopan titik. Louis Koksu Toat Beng Giamong segera memberi hormat kepada Perdana Menteri dan Putrinya. Maafkan kalau kami mengganggu Jitai Jain dan Jisyo Chia titik. Ah, sama sekali tidak, suhu, kata gadis itu yang bukan lain adalah Jigua At. Akan tetapi suhu datang bersama, siapakah mereka ini, suhu titik. Koksu, siapakah kedua orang ini yang kau ajak datang? Berkunjung Perdana Menteri Jih juga bertanya. Taijin, inilah yang pernah saya bicarakan tempoh hari. Ini adalah Tian Te Chiu Kwei titik. Ah, Datuk Keng Hau itu? Siapakah nama Lo Chiampo yang mulia kata pula Perdana Menteri Jih dengan sikap cukup hormat? Agaknya Perdana Menteri ini dapat menghargai orang-orang pandai di dunia Kang Hau? Hihihi, yang mulia Perdana Menteri Jih, saya sendiri sudah lupa siapa nama saya pemberian orang tua. Harap sebut saja saya Chiu Kwei, setan arak, karena itu sudah menjadi nama saya, hihihi titik. Begitukah? Dan siapakah orang muda yang gagah ini? Chiu Kwei tanya Perdana Menteri itu dengan ramah. Akau, hayo perkenalkan dirimu titik. Taijin, nama saya Tian Kau Chu, biasa disebut Akau, berkata demikian dai mengerling ke arah wajah gadis jelita itu yang kelihatan tersenyum manis. Dia murid saya, Taijin kata Chiu Kwei dengan bangga. Airh, dia muridmu, Chiu Kwei Ji Goat berseru. Gadis ini tidak ragu lagi menyebut Chiu Kwei begitu saja, sesuai dengan perkenalan diri Tiantai Chiu Kwei kepada ayahnya tadi. Aku sudah pernah mendengar namamu di Puji-Puji Suhu, akan tetapi belum pernah mendengar engkau mempunyai seorang murid. Menilai kelihayan gurunya dapat dilihat dari kepandaian muridnya, maka aku ingin sekali bertanding ilmu silat dengan Akau ini titik. HSSS, Jigoat, jangan kurang ajar tegur ayahnya. Hahaha, apa salahnya, Taijin? Jislo Chia adalah murid saya dan Akau ini adalah murid Chiu Kwei. Kami berdua adalah sahabat sejak lama dan saya sudah pula menguji ilmunya. Apa salahnya kalau Jislo Chia menguji ilmu murid Chiu Kwei? Mari, kita sama menonton titik. Karena ruangan tamu itu cukup luas, maka Jigoat yang ingin sekali menguji kepandaian Akau sudah memasang kuda-kuda menghadapi pemuda tinggi besar itu dan berkata, Akau, aku sudah siap, keluarkan ilmumu agar ayah dan aku dapat melihatnya titik. Akau, kita hendak mencari pekerjaan di kota raja, maka perlihatkanlah kemampuanmu, kata pula Tiantai Chiu Kwei kepada muridnya. Sebetulnya Akau merasa enggan sekali untuk bertanding melawan gadis itu. Gadis yang demikian cantiknya lemah gemulai sehingga tertiup angina keras saja agaknya akan roboh, kulitnya begitu halus, bagaimana dia dapat memukul seorang gadis seperti itu? Dia meragu, dan berdiri biasa saja, tidak memasang kuda-kuda seperti nona itu.